Hai salam katolisitas selamat berjumpa kembali di dalam katekese dan novena roh kudus pada hari yang pertama pada hari pertama ini tempat topiknya adalah roh kudus dan karunia roh kudus orang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang untuk mempersiapkan diri menjelang pentakosta malam ini jadi kita akan sedikit menggali tentang roh kudus dan karunia-karunianya mungkin pertama kita melihat siapa sih roh kudus itu ya roh kudus kita tahu adalah pribadi ketiga dalam alah tritunggal maha kudus biasa hakikat dengan ala bapak dan ala putra seringkali roh kudus disebut sebagai roh bapak dalam roma 8 ayat 14-15 atau disebut sebagai roh putra galasia 4 ayat 6 nah roh kudus itu diutus oleh bapak dan putra maksudnya memang berasal dari bapak tetapi diutus melalui putra kita membaca hal tersebut di Injil Yohanes 15 ayat 26 iya dan Santo Paulus Yohanes Paulus kedua mengingatkan kita bahwa roh kudus itu adalah sang kasih dan sang karunia sedangkan Yesus adalah sang firman ya iya jadi kalau kita setiap kali membaca dalam kitab suci disebut kasih karunia dari bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus itu mengacu sebetulnya kepada roh kudus ya nah ada orang yang mengatakan bahwa roh kudus itu hanya mulai berkarya setelah Yesus naik ke surga tapi sebetulnya ini tidak tepat ya karena roh kudus itu telah ada sejak kekal dan berkarya bersama dengan bapak dan putra ya sebagai nafas Allah roh kudus itu sudah berada bersama-sama dengan Allah sebagaimana firman selalu berada bersama-sama dengan Allah dan karena roh kudus itulah maka sang sabda bisa mengambil rupa manusia dan menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita ya itu di kitab Injil Yohanes bab 1 disebutkan dengan jelas tentang hal itu dan jadi kita bayangkan sekarang roh kudus itu yang adalah roh Yesus itu mau diutus kepada kita kita akan menerimanya ya dari peristiwa pentakosta betul kalau kita bayangkan gimana tuh rasanya ya begitu luar biasa ya bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu mengorbankan putranya dan kemudian mengutus roh kudusnya supaya kita menerimanya dan kemudian masuk di dalam kehidupan Allah ini kan sesuatu yang luar biasa sekali ya yang dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2-4 dengan cara inilah kita tuh mengambil bagian dalam kodrat ilahi karena rohnya itu ada di dalam kita ya itu luar biasa ya ya hal ini roh kudus ini yang di kita terima pada saat pembaptisan ya nah kita juga mengenal roh kudus sebagai penolong ya penghibur atau roh kebenaran nah sebagai penolong ini roh kudus akan menyertai gereja sampai selama-lamanya roh kudus inilah yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan jadi kalau tiba-tiba ada hati kita tergelitik ya oh saya telah melakukan satu dosa atau kesalahan kita tidak tenang hatinya inilah sebetulnya kerja roh kudus roh kudus ini juga yang memampukan kita untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus ya yang disebut dalam Filipi 2 ayat 5 ya karena roh Yesus itu ada di dalam kita maka kita dimampukan oleh roh itu untuk bisa berpikir dan bisa merasa seperti Yesus ya jadi kalau tiba-tiba hati kita tergerak ya untuk mau membantu seseorang karena kita mengingat bahwa perintah Kristus adalah kita harus saling mengasihi dan inilah sebetulnya juga kerja roh kudus ya dan jadi kita mengetahui bahwa karunia roh kudus itu memang sesungguhnya berasal dari Bapak dan Putra dan dimaksudkan untuk menguduskan kita iya mari kita mungkin lebih lebih lagi ya menggali tentang roh kudus itu dan karunia-karunianya iya iya jadi semuanya itu diberikan kepada kita umat beriman ya semua karunia-karunia roh kudus ini sesungguhnya itu yang memang berasal dari Bapak dan Putra memang untuk menguduskan kita ya intinya iya supaya apa supaya karena dengan kekudusan ini maka kita bisa sampai kepada tujuan akhir yaitu surga iya dan juga dengan roh kudus ini kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus iya karena untuk menjadi saksi Kristus ternyata tidak mudah ya para rasul juga menerima roh kudus itu baru mereka menjadi berani iya iya dan ini juga yang kita mohonkan nanti di dalam Ryan Pentecostal semoga roh kudus itu juga diutus kepada kita supaya kita semakin berani menjadi saksi Kristus iya oke kemudian roh kudus itu juga sebagai roh pengudus yang membantu kita untuk bisa menguduskan diri kita ya itu dikatakan bahwa roh kudus itu memuduskan gereja dengan berbagai cara ya yang pertama memang melalui sabda Allah ya diajarkan dalam katekismus juga sakramen ya terutama baptisan ya kita melalui baptisan kita sebetulnya terpentuk di dalam tubuh Kristus ya dan kita menerima roh kudus ya terus juga rahmat yang kita terima dari para rasul dan para penerus rasul itu bahkan disebut sebagai rahmat karunia yang tertinggi ya rahmat dari para rasul ini dan juga kebajikan-kebajikan baru kemudian memang karisma karisma yang nanti kita akan lihat sekilas pada malam hari ini ya oke sekarang kita masuk ke karunia-karunia roh kudus ya hari ini kita memasuki hari pertama novena ya menjelang pentakosta maka kita harus menumbukan kerinduan seperti yang dialami oleh para rasul 2000 tahun yang lalu ya saat mereka menantikan penggenapan janji Kristus oleh karena itu kita harus mengenali karunia-karunia roh kudus dan kita mau serahkan diri kita ya kepada Tuhan dia yang menciptakan kita kemudian dia juga tahu apa yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani dan dia juga yang paling memahami ya karunia-karisma apa yang akan dipercayakannya kepada kita untuk membangun gerejanya jadi ada dua jenis karunia roh kudus betulnya ya dalam kelompok besar ya yang pertama adalah sabta karunia ya dan yang kedua adalah karunia karisma roh kudus nah sabta karunia roh kudus itu adalah karunia yang kita terima pada saat baptisan ya ini diberikan kepada semua umat beriman dan tujuannya adalah untuk membantu kita untuk bisa sampai ke surga karena dikatakan bahwa tanpa kekudusan kita serang pun bisa melihat Allah Ibrani 14 jadi kalau ada diantara kita yang ingin lebih dekat pada Tuhan ingin mengalami kasih Tuhan atau ingin masuk surga nantinya mari kita memohon agar Tuhan menumbuhkan sabta karunia ini dalam diri kita iya jadi ini karunia yang begitu penting sekali nah sabta karunia ini disebutkan di dalam kitab Yesaya 11 ya ayat 1 sampai 3 di dalam terjemahan vulgata urutannya adalah sebagai berikut yang pertama adalah karunia roh takut akan Allah kemudian ada roh kesalahan roh pengenalan roh keperkasaan roh nasihat roh pengertian dan kebijaksanaan ini urutan dari yang paling rendah ya yang paling awal sampai yang paling tinggi ini nanti akan kita bahas ke delapan hari berikutnya ya oke nah sekarang tentang karunia karismatik roh kudus karena banyak juga dari kita yang mungkin ingin tahu ya tentang hal ini karunia karismatik diberikan untuk memperbarui dan untuk membangun gereja tujuan utamanya itu jadi diantara kita kalau ada yang ingin melayani Tuhan ingin membangun gereja ya mungkin kita bisa serahkan diri kita pada Tuhan memohon kalau Tuhan berkenan Tuhan mempercayakan karunia karisma ini kepada kita ya sebab dikatakan setiap orang yang menerima setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas ya yang seorang karunia ini yang lain karunia itu ya itu disebutkan di 1 Korintus 7 ayat 7 jadi kalau memang Tuhan berkenan Tuhan bisa saja mempercayakan karunia tertentu karisma tertentu kepada kita ya sama seperti kita adalah tubuh kristus oleh karena itu terdiri dari anggota banyak anggota dan kemudian punya fungsi yang berbeda-beda kita akan lihat satu persatu kita sekarang melihat karisma ya asal katanya itu dari karism yaitu dari bahasa Yunani yang artinya adalah pemberian ilahi yang cuma-cuma ya rahmat itu sebenarnya pemberian cuma-cuma nah karisma ini pemberian ilahi yang cuma-cuma ya nah ini dibedakan dengan rahmat ya yang kita kenal karena rahmat diberikan kepada semua orang ya lewat baptisan kita menerima rahmat ya dari Allah yaitu rahmat pengurusan ya iman harap kasih ya ya nah tapi kalau karisma ini adalah karunia khusus yang diberikan menurut kehendak Allah ya jadi sang pemberi terserah kepada sang pemberi mau memberikannya kepada siapa ya nah dan dengan demikian tidak kepada semua orang secara sama rata ya gak bisa kita menuntut pokoknya temen saya diberi saya juga mau diberi nah itu gak bisa ya tergantung Tuhan tergantung Tuhan ya sama seperti tubuh ini anggotanya banyak fungsinya lain-lain ya terserah Tuhan juga mau mempercayakan kepada kita karunia yang mana ya Tuhan yang paling memahami ya jadi memang intinya ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah bukan yang bisa bukan karena usaha kita ya bukan jadi seperti ilmu yang bisa diturunkan oleh satu orang kepada yang lain ya kalau Tuhan tidak berkenan itu tidak diberikan tapi kalau diberikan diberikan seturut dengan kehendaknya ya jadi tujuan karisma diberikan pertama-tama untuk membangkitkan kembali kehidupan iman menumbuhkannya menguatkannya ya lalu juga berguna untuk misi pewartaan betul ya demi kepentingan bersama jadi bukan untuk diri sendiri udah punya satu karisma disimpan saja bukan bukan itu tujuan ya kepentingan bersama ya dan karena untuk kepentingan bersama makanya juga pasti membawa sesuatu yang baik pada orang yang menerimanya ya dan kemudian kalau kita melihat jenisnya itu sebetulnya jenis ini tidak bertentangan ya tapi saling melengkapi memang ada yang kelihatannya sangat istimewa sekali ya ada yang tampaknya biasa-biasa saja gitu yang istimewa misalkan ada orang yang beri karunia untuk menyembuhkan ya atau mukjijah atau berbahasa roh atau yang lain ya yang kelihatannya wow luar biasa nah yang biasa walaupun sebetulnya sangat penting ya itu contohnya misalkan ada mengajar untuk melayani ya nanti kita akan bahas satu persatu ya ya oke sekarang dikatakan tadi di konsili fatikan kedua dokumen Lumen Gentium 12 menyatakan bahwa roh kudus tidak hanya menyucikan lewat sakramen dan pelayanan hirarkis gereja ya roh kudus bisa menguduskan umat beriman juga dengan cara membagikan rahmat dan karisma diantara umat beriman ya karisma ini hendaknya diterima dengan rasa syukur yang digunakan tadi untuk membangun gereja maka para imam dan otoritas gereja harus mengarahkan karunia karisma ini ya jadi di satu sisi di satu sisi juga karunia ini juga jangan ditolak karena memang diberikan oleh Allah harus diterima dengan rasa syukur dan di sisi yang lain para imam dan hirarki harus mengarahkan karunia-karunia ini supaya juga dia mereka juga bisa masuk di dalam persekutuan gereja ya oke dan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan beberapa Paus misalkan contohnya Paus Jonas Paulus ke-2 mengatakan bahwa karisma yang sejati harus pada akhirnya itu mengarahkan kita pada perjumpaan dengan kristus dalam sakramen-sakramen jadi gak bisa orang punya karisma yang kelihatannya luar biasa ya kemudian bilang udah saya mendingan berdoa sendiri saya punya karisma khusus saya gak perlu ekaristi nah ini jelas salah ya ya menurut Paus itu justru bukan karisma yang sejati ya karena karisma itu asalnya dari roh kudus dari Yesus jadi harus apa mengarahkan pada persatuan dengan Yesus dan gerejanya ya di dalam ekaristi kudus ya terutama lalu juga Paus Benedictus menyatakan bahwa karisma-karisma ini harus diatur sedemikian ya diinstitusikan karena institusi gereja sendiri sudah karismatik jadi karunia karismatik ini harus masuk juga supaya bisa apa sinambung harmonis dengan institusi gerejawi ya lalu Paus Franciscus menekankan sisi yang lain ya karumia karismatik ini harus bisa diarahkan untuk misi untuk jangan lupa juga jangan sampai apa mengabaikan ketaatan kepada pemimpin gereja malah beliau menekankan ketaatan kepada hirarki ya dan kesatuan dengan persatuan gerejawi nah ini sebagai tanda ya tanda-tanda ini adalah merupakan tanda karisma yang sejati karisma yang sejati jadi kalau orang yang punya karisma yang diberikan luar biasa tetapi malah memisahkan diri dari gereja ya atau tidak taat kepada hirarki ini justru dipertanyakan karena roh kudus itu roh kasih Allah yang harusnya menyatukan ya oke sekarang kita melihat karunia karismatik dan hirarki itu dari roh kudus ya kami mengambil dari sumber dokumen CDF Kongregasi Ajaran Iman Juvenacy Ecclesia tahun 2016 dan juga dari Catholic Encyclopedia dan pembagian karunia roh kudus ini dapat dibagi menurut apa yang diterima melalui hirarki maka disebut karunia hirarki kalau yang tidak tidak melalui hirarki diberi istilahnya karunia karismatik atau bisa juga dikelompokkan menurut apakah itu mengembangkan gereja dari dalam ya yaitu yang hirarki itu atau keluar yaitu yang eksternal yaitu karunia karismatik tadi tapi sebenarnya meskipun dari hirarki sebenarnya juga tetap ini karisma karismatik juga hanya memang diterimanya lewat hirarki makanya disebutnya hirarki memang tidak ada pembagian yang kaku seperti itu sih cuma hanya ini bisa membantu kita membantu kita untuk melihat karunia ini secara lebih apa menyeluruh ya oke nah karisma untuk membangun gereja dari dalam yang pertama adalah karisma sebagai rasul ini disebut sebagai karunia karisma yang tertinggi tadi yang dipegang oleh Bapak Paus Paus Francisco sekarang dan para uskub dan imam pembantunya ya ya mereka bertugas untuk mengajar untuk memimpin umat menguduskan ya dan sebenarnya dalam tahap dalam adanya mudah ya kita pun dipanggil untuk menguduskan untuk mengajar dan untuk memimpin umat ya karena kita sama-sama mengembang misi imamat bersama ya hanya kalau kita melakukannya kita juga harus selalu di dalam terap langkah gereja tidak boleh memisahkan sendiri-sendiri tidak boleh kemudian karisma apa lagi karunia bernubuat ya karisma bernubuat itu adalah karisma untuk menyatakan hal-hal tersembunyi dari Allah untuk diketahui oleh umat ya bisa bentuknya nasihat menghibur menegur atau suatu ketetapan atau keadaan yang diinginkan oleh Tuhan contohnya kita melihat yang terjadi pada Beata Elena Guerra ya di abad 19 dan awal abad 20 Elena adalah seorang biarawati dari Luka Italia pendiri Oblates of the Holy Spirit yang menulis 13 surat kepada Paus saat itu agar Paus berkenan mendirikan suatu devosi kepada roh kudus Paus berkenan menerima pandangan ini himbawan ini dan pada tahun 1895 Paus menulis surat apostolik profida matris karitate dan Paus mendorong agar umat mengadakan novena roh kudus menjelang hari pentakosta dan dengan menekankan kesatuan dan kesehatian mengacu pada kisah para rasul 4 ayat 32 2 tahun berikutnya Paus juga menulis ensiklik tentang roh kudus ya divinum ulut munus dan isinya juga sama untuk mengadakan novena dan untuk apa secara publik ya tetap ya dan tapi sayangnya ini tidak terlalu mendapat perhatian oleh sejumlah uskup sehingga Paus melakukan langkah yang ketiga ya yaitu dengan mengambil keputusan untuk berdoa pada pergantian abad 1 Januari tahun 1901 ya permulaan abad 20 tepat tengah malam berdoa veni creatur spiritus datanglah roh kudus ya untuk memohon roh kudus datang ke untuk menyatukan seluruh umat kristiani di seluruh dunia ya ini cocok dengan apa yang dimohonkan oleh biata Elena Guerra ya dan pada waktu itu juga tahun 1902 ya Paus mengirimkan lagi salinan surat adivinum munus ini dengan surat pengantarnya ad vovendum et cristiano populo ya yang sekali lagi menegaskan supaya novena roh kudus diadakan ya di seluruh dunia sebagai sesuatu yang tetap ya jadi kalau sekarang kita mengadakan novena ini ini adalah buah dari nubuat biata Elena Guerra ya dan apa nubuat itu tidak berhenti sampai disitu ya karena ternyata nubuat untuk menyatukan umat kristian di seluruh dunia yang dimohonkan pada tanggal 1 januari 1901 di awal hari itu mendapat jawaban dari Tuhan tepat di hari yang sama 1 januari 1901 hanya terjadinya itu di Topeka Kansas Amerika Serikat dimulai dari suatu fenomena atau pengalaman rohani karunia berbahasa roh dialami oleh seorang yang bernama Agnes Osman di Topeka Kansas itu dan apa ini kemudian yang kita ketahui menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan karismatik di seluruh dunia ada pertanyaan kenapa sih kok jawabannya itu diterima oleh umat dari gereja non-katolik mungkin ada sebagian kita bertanya karena kita tidak bisa membatasi karya Tuhan sebetulnya dan katekismus sendiri mengajarkan bahwa alam memang mengikat keselamatan yaitu hidup baru dalam kristus oleh roh kudus dengan sakramen baptis tapi ya tidak dibatasi oleh sakramen-sakramen itu iya itu jelas disebutkan di katekismus ya 1257 jadi akhirnya kita juga melihat bahwa karunia roh berbahasa roh yang mengawali kegiatan karismatik ini ini kemudian dialami juga dan menjadi bagian dari gereja katolik ya dimulai dengan suatu retret mahasiswa di Universitas di Kampus Duquesne Amerika Serikat dan kemudian ini bisa menyebar sampai ke seluruh dunia juga sampai ke Indonesia ya menurut kesaksian dari seorang mahasiswa yang mengalami karunia itu sendiri jadi dari saksi pertama itu Patty Gallagher itu bisa di cek sendiri di google ya dia mengatakan bahwa pengalaman dia menerima karunia bahasa roh ini diterimanya di kapel dan di depan sakramen maha kudus sehingga walaupun ini mungkin terdengar asing bagi tradisi gereja katolik padahal nanti sebenarnya tidak terlalu asing juga ya karena ini berasal dari zaman para rasul dan sesekali terjadi juga mujijat serupa mirip-mirip ya di dalam sejarah gereja dan apa ini dialami di hadapan sakramen maha kudus beberapa dari teman kita juga ada yang mengalami mendapat karunia bahasa roh ketika berdoa rosario jadi tidak ada yang mendoakan malah tidak ada yang mendoakan tangan dan ini merupakan suatu pengalaman rohani yang memang terjadi dan sesudah itu membawa pembaruan di dalam hidup pertobatan apa kehausan untuk mempelajari firman Tuhan merenungkannya dan hidup dalam kerinduan untuk berdoa berdevosi bertumbuh dalam iman dalam kasih untuk Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus jadi saya kami ingin mengulang disini dokumen Lumen Gentium paragraf 8 dari konsili Fatikan kedua dikatakan bahwa gereja yaitu gereja Kristus yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat berada dalam gereja katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya dan walaupun di luar persekutuan itu pun banyak unsur-unsur pengudusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi gereja Kristus dan mendorong ke arah kesatuan katolik jadi karunia-karunia itu yang walaupun waktu tahun 1901 diberikan dari batas-batas yang kelihatan dari gereja katolik tetapi itu sebenarnya toh milik gereja Kristus milik gereja katolik juga ya oke kemudian karisma yang lain adalah untuk membedakan ruang nah ini kemampuan ini untuk menilai apakah sesuatu itu berasal dari Tuhan si jahat atau diri sendiri ya seringnya orang sering menyalakan semuanya dari si jahat kalau ada sesuatu yang jelek ya tapi bisa juga timbul dari diri sendiri ya ataupun dari si jahat nah kemampuan ini umumnya diberikan kepada para imam ya melalui sakramen tabisan suci karena memang para imam harus membantu yang mengaku dosa untuk benar-benar tahu arah hidupnya mau kemana ya dan kemudian dia juga harus mengarahkan supaya imannya itu sesuai dengan ajaran belajar bisa membimbing umat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya kita pun juga sebagai umat awam kalau kita dekat dengan roh kudus kita sedikit demi sedikit diberi kepekaan ya untuk bisa mengetahui ini apakah kehendak Tuhan atau apakah ini bukan dari Tuhan ya maksudnya iblis yang jahat atau dari diri sendiri ya kuncinya memang harus ada keintiman dengan Allah ya ya baru kemudian kita mulai tahu sedikit demi sedikit Allah itu maunya apa ya di dalam kehidupan kita ya jadi kita lebih sensitif terhadap gerakan roh kudus sendiri ya mungkin juga dengan pengenalan akan firmannya ya karena dari firmannya itulah kita bisa mulai mengenal kehendak Allah itu seperti apa ya dan kemudian yang keempat adalah karisma mengajar ya termasuk disini adalah kemampuan mengajar tentang ajaran-ajaran iman sebagaimana yang sudah diajarkan oleh gereja katolik ya nah banyak banyak ya sebetulnya diberikan kepada dalam sejarah gereja ada begitu banyak orang yang punya kemampuan yang luar biasa untuk mengajar santasan itu banyak banget ya ya sebut saja disini biarawan-biarawati dominikan ya Santo Vincentius Ferrer Santo Antonius Padua Franciscus dari Sales ya atau sekarang mungkin Monsignor Bapak Monsignor Ignatius Carina Suhario atau Monsignor Antonius Bunyamin atau Romo Yosef ya kan banyak followersnya juga ya jadi itu adalah orang-orang yang secara khusus diberi karisma untuk mengajar awam bisa kan Greta ya ya belajar ya momen karunia Tuhan jadi Tuhan juga bisa melibatkan kaum awam ya untuk mengajar umatnya memang secara khusus terutama untuk orang tua ya sebenarnya untuk orang tua penting sekali karena menurut ajaran katekismus ya gereja mengajarkan bahwa pendidik iman yang pertama di dalam keluarga yang utama adalah orang tua ya orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan iman kepada anak-anak yang dipercayakan kepadanya jadi karunia mengajar ini memang harus jadi dalam hal ini di dalam novena roh kudus ini malah semua orang memang harus meminta juga ya karena kalau di dalam kapasitas orang tua memang kita bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anak-anak ya salah satu dalam tanda kutip ya harta yang bisa diberikan dari orang tua kepada anak-anak yang penting sampai kehidupan kekal itu adalah iman ya iya betul jadi ini mungkin dimohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan semoga kita semua bisa diberi karunia untuk bisa mengajarkan iman kepada anak-anak yang dipercaya kepada kita iya dan kemudian karunia karisma yang berikutnya ini adalah untuk menyampaikan sabda kebijaksanaan dan pengetahuan nah ini kemampuan untuk memahami misteri-misteri iman kristiani dan pengenalan akan hidup kristus nah contoh yang baik dari orang yang menerima karisma ini adalah mungkin Santo Thomas Aquinas ya yang memang melalui bukunya Sumat Teologi dia bisa menyampaikan satu kedalaman iman misteri kristiani dan tulisannya ini merupakan satu sintesis dari iman dan akal budi untuk menjelaskan ajaran iman kristiani Paus Yohanes 22 sesaat sebelum mengkanonisasikan Santo Thomas Aquinas memberi suatu introduction ya komen katanya hidup Santo Thomas Aquinas ini begitu kudus ya dan kalau ajarannya itu memang menjadi mujijat itu karena ia menerangi gereja lebih daripada semua pengajar iman lainnya karena luar biasa penjelasannya sangat detail dan sangat menyeluruh ya di dalam Sumat Teologika itu Santo Paus Pius kelima juga pada waktu memberikan gelar doktor pengajar atau pujanda gereja dia mengatakan bahwa Santo Thomas adalah terang yang paling bersinar bagi gereja yang karanya merupakan ketentuan yang paling pasti bagi ajaran kristiani yang dengannya ia menerangi gereja apostolik untuk menjawab secara meyakinkan begitu banyak pengertian yang salah jadi memang ini sesuatu yang luar biasa ya ya walaupun agak susah juga ya kita kadang belajar tulisan ya tapi semakin belajar bisa dipahami itu memang luar biasa ya nanti pengajaran hari-hari berikutnya kami juga banyak mengambil dari Sumat ya kemudian karisma melayani ini adalah karisma untuk melayani karena melihat Tuhan Yesus di dalam diri sesama yang paling membutuhkan mereka yang miskin dan menderita contohnya Bunda Teresa dari Kalkuta motonya dari Bunda Teresa adalah buah dari keheningan adalah doa buah dari doa adalah iman buah dari iman adalah kasih buah dari kasih adalah pelayanan dan buah dari pelayanan adalah damai sejahtera wah jadi kalau kita mau memperoleh damai sejahtera nih kita harus meniru meniru teladan Bunda Teresa ya yang mau melayani ya sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang mengalir dari doa dan iman ya nah kemudian berikutnya adalah karisma untuk memimpin karisma ini untuk memimpin gereja secara khusus kita melihatnya ada pada Bapak Paus ya Paus Franciscus juga kepada para uskup ya di dalam kesatuan dengan Paus seperti di KJ ini ya Monsignor Ignatius Cardinal Suwario ya namun karisma memimpin ini juga diberikan kepada para imam dan bahkan awam yang diberi tugas untuk memimpin umat ya tipe paroki maupun lingkungan atau wilayah jadi para anggota TPH gitu memang harus meminta karunia supaya bisa memimpin dengan baik ya memimpin seperti Kristus ya menjadi pelayan bagi semuanya ya dan di dalam kadar yang lebih rendah lagi memang juga bisa dipakai juga orang tua harus memimpin anak-anaknya juga ya betul oke kemudian sekarang kita masuk kepada karunia yang eksternal ya untuk ke arah luar ya karisma iman ini adalah karisma yang menjadi suatu istimewa ya bukan iman harap dan kasih tadi yang bersama karunia pengurusan rahmat pengurusan tetapi ini lebih memberi kesaksian iman tentang kebenaran iman Kristiani dan paling jelas nampak pada keberanian para martir yang dibunuh tanpa merasa takut ya karena tahu dia membela kebenaran ya contohnya yang paling jelas mungkin mengharukan juga itu Santo Ignatius dari Antioquia ya seorang uskup di masa Kaisar Trajanus ya di abad-abad awal bersama dengan Ignatius banyak orang Kristen ditangkap lalu apa ditanya oleh Kaisar itu mengapa mereka tidak menikta hati tetapi Ignatius itu dengan tegar dia mengatakan bahwa kami semua pengikut Kristus yang telah disalipkan dan untuk keselamatan umat manusia Kristus itulah Tuhan kami dan ia tetap tinggal bersama kami di hati kami menyertai kami dia tidak bergeming untuk mau apa untuk menolak atau menyangkal iman ini bahkan dia menulis surat kepada para pengikutnya supaya tidak perlu menyelamatkan dia karena dia ingin mati sebagai apa martir ya mengikuti jejak mengikuti jejak gurunya dan Tuhannya yaitu Kristus jadi dengan kalimat itu dia dibawa untuk ke Roma dan akhirnya dia harus diserahkan di gelanggang singa dan disitulah ia menerima mahkota kemartirannya ya tahun 107 demi iman dan kesetiaannya kepada Kristus luar biasa ya kita mungkin tidak sampai seperti itu ya tapi kita juga tetap dituntut untuk bisa menjadi martir di zaman sekarang ini dan zaman sekarang ini contohnya para dokter ya yang berjuang untuk apa membantu para pasien yang terkena virus Corona ini juga martir zaman sekarang ya dalam bentuk yang lain dalam bentuk yang berbeda mereka juga mempertaruhkan nyawa untuk apa untuk untuk membela suatu kebaikan ya dalam hal ini untuk melayani sesama dan bagi kita juga sebetulnya kalau kita tetap bertahan di dalam iman di dalam kondisi dunia yang sulit seperti ini juga ini satu bentuk kemartiran ya iya bagaimana juga apa perjuangan seorang suami atau istri yang mau tetap setia di dalam perkawinan walaupun ada banyak godaan banyak tantangan banyak kesulitan ini juga suatu bentuk yang lain daripada kemartiran mau mendidik anak-anak dengan iman katolik yang baik ini juga butuh pengorbanan juga kadang tidak mudah iya iya nah kemudian kita masuk ke karunia yang berikutnya yaitu melakukan mukjijat jadi karisma ini sebenarnya nyata ya di sepanjang sejarah gereja mau dari awal maupun sampai sekarang ataupun nanti karisma ini sebenarnya menemani gereja dan mukjijat di sini adalah kuasa untuk melakukan atau mengakibatkan suatu kejadian yang mengatasi kemampuan manusia bisa bermacam-macam sekali ya di luar kodrat manusia ya bisa meredakan angin ribut bisa mengusir roh jahat ya sampai bahkan membangkitkan orang mati ya tentu semua itu dilakukan atas nama Tuhan Yesus ya ini kami memiliki buku ini buku ini jujulnya saints who raised the dead artinya santa-santa atau santa-santo yang membangkitkan orang mati di sini ada ribuan cerita tentang mujijat ya ada 400 kasus membangkitkan orang yang sudah mati dilakukan oleh sejumlah santa-santo dalam gereja katolik ya yang terkenal mungkin Santo Vincentius Frere yang sedikitnya telah membangkitkan 28 orang dari kematian ya sepanjang hidupnya dan melakukan 40 ribu mujijat katanya luar biasa ya lalu Santo Antonius dari Padua ya abad 12-13 ia juga membangkitkan sedikitnya 12 orang dari kematian ya salah satunya berhubungan dengan tuntutan pengadilan kepada ayahnya ya diceritin sedikit nggak? sedikit aja sedikit ya ayahnya Don Martino waktu itu dituduh untuk membunuh seorang pemuda ada orang yang mau fitnah meletakkan jenazah itu di rumahnya lalu dibawalah perkara ini ke pengadilan pada waktu itu Santo Antonius itu ada di Padua ya jadi jauh sekali dari rumah papanya di Lisbon Portugal berjarak 2300 kilometer ya tapi Antonius tanpa diberitahu dia bisa tahu kejadian itu dan dalam sekilas dia tiba-tiba sudah bisa berada di ruang pengadilan itu dan dia mengatakan kepada Sidang bahwa ayahnya tidak bersalah ketika ditanya bagaimana dia membuktikan itu lalu dia mengajak seluruh peserta Sidang semuanya untuk datang ke makam pemuda itu yang katanya dibunuh oleh ayahnya dan dia menyuruh agar membongkar kubur itu dan seketika juga itu jenazahnya bangun dan mengatakan kehadapan Sidang bahwa dia apa yang membunuh dia itu bukan Don Martino ayah dari Santo Antonius ya lalu sesudah itu dia minta mengaku dosa kepada Santo Antonius mendapatkan absolusi dan setelah semuanya itu dilakukan di hadapan sekian banyak saksi orang itu kemudian menjadi jenazah kembali bayangkan ya kalau kita hadir di situ bagaimana jadi tapi itu peristiwa itu membuat banyak orang takjub dan mendatangkan kemungkinan bagi Allah ya banyak yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dalam sekejap juga kemudian apa Santo Antonius dari Padua ini kembali lagi ke biaranya ya dan dilihat ternyata dia hanya absen selama satu setengah hari satu hari dua malam cuma yang perlu didekankan disini jangan sampai kita yang sudah percaya itu imannya tergantung dari bujijat ya karena tanpa bujijat iman kita sebenarnya udah pasti ya karena Allah sudah memberikan lewat kitab suci ada pengajaran dari gereja dan kita punya satu kepastian apa yang harus kita percayai oleh karena itu iman kita gak boleh tergantung mukjijat atau hunting mukjijat kemana-mana gitu ya tapi kadang-kadang mukjijat seperti ini memang bisa membuka mata orang terutama orang yang tidak percaya ya bisa membantu mereka ya sekarang berikutnya mungkin ada lagi karisma menyembuhkan karisma menyembuhkan karisma ini adalah karisma menyembuhkan orang dari penyakit di dalam nama Yesus ya di sepanjang sejarah gereja itu banyak ya siapa saja Andre dengan nama Yesus ya masih dalam nama saya ya banyak ya seperti tadi ya Antonius Padua juga sangat terkenal untuk apa menjadi pekerja mujijat penyembuhan pada Pio juga banyak melakukan penyembuhan Pio, Santo Patrick, Santo Timna Peregrinus ya untuk pesakit kanker Santo Lidwina Yudastadius oh banyak banget kalau disebutin ya semuanya satu persatu tapi yang masih hidup sekarang Sister Bridge McKenna OSC ya dia juga pernah datang ke Indonesia dua kali kalau tidak salah tahun tahun 2008 dan tahun 2013 ya ciri khasnya adalah dia menjadi pekerja mujijat atau melakukan mujijat dalam nama Yesus tetapi di hadapan Sakramen Maha Kudus ya dan dia menjadi suatu kesaksian yang luar biasa tentang kehadiran Yesus di dalam Sakramen Maha Kudus dan dia membukukan kejadian-kejadian itu sebagian dalam bukunya yang cukup dikenal berjudul miracles do happen ya dan dia selalu menekankan bahwa pada akhirnya orang bisa dikasih satu kesembuhan tapi yang penting kesembuhan yang paling utama adalah pertobatan dan iman ya seharusnya dengan orang yang mendapatkan kesembuhan kembali pertobat yang benar dan kemudian benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus lalu yang keempat karisma berbahasa roh karisma berbahasa roh dipahami sebagai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing seperti di dikatakan dalam kisah para rasul 2 ayat 8-11 ya bahwa para rasul berkata kemudian orang-orang mendengarnya bisa mendengar dalam bahasanya masing-masing ya itu yang pertama ini juga terjadi dalam sejarah gereja lewat pewartaan Santo Vincentius Frere tadi yang pengkotbah yang dia bicara dalam bahasa Spanyol tapi semua pendengarnya mendengar dalam bahasa masing-masing ya atau itu yang pertama ya atau yang kedua dalam bahasa lidah ya disebut juga dalam kasus Cornelius dari kisah para rasul 10 ayat 46 atau dalam pertobatan umat di Efesus kisah bab 19 ayat 6 dan juga 1 Korintus 14 ya ayat ya disitu ada disebutkan tentang hal ini dan itu adalah karunia untuk menyapa Allah dalam doa ya dan ada kata-kata dalam bahasa roh yang memang bisa di di tafsirkan untuk disampaikan artinya kepada jemaat ya dan kalau mau ditanya contohnya terjadi di gereja katolik ya mungkin bisa diangkat ke yang terjadi pada Mother Angelica seorang biarawati Francis kan yang mendirikan stasiun katolik stasiun TV katolik terbesar di dunia EWTM Eternal World Television Network ya pada mulanya memang dia agak skeptik ya terhadap karunia ini agak sinis malah ya agak sinis ya kalau membaca di biografinya itu ada seorang pastor yang namanya Father Robert the Grandis dia selalu ingin mendoakan Mother Angelica dan suster-susternya tapi selalu pada lari menolak setiap kali dia nongol biara langsung pada lari menyedari sampai pada suatu hari 11 Februari tahun 1971 akhirnya Mother itu kayak nyerah gitu dia bilang yaudah sekarang doakan saya lah boleh lah habis itu jangan ganggu saya lagi ya pastor dan terjadilah itu ya Father the Grandis itu menumpangkan tangannya mendoakan Mother Angelica dan Mother Angelica berkata bahwa saya tidak merasa apa-apa ya ya sudah gitu ya tetapi satu minggu kemudian pada saat dia membaca Injil Yohanes 1 bab 1 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah tiba-tiba dia tidak bisa membaca lagi dan keluarlah itu bahasa yang lain ya dan dia tidak mengerti apa yang dikeluarkan oleh lidahnya ini dan dia menjadi dia menjadi apa waktu itu bertanya-tanya juga ya tapi ada perasaan tertentu yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan ya sesudah pengalaman itu ada transformasi yang besar dalam hidup seorang Mother Angelica dia menjadi mencintai Firman Tuhan Kitab Suci dengan lebih lagi dan kita bisa melihat juga pengajarannya ya silahkan kalau mau connect ke situsnya ya luar biasa ke YouTube-nya bisa melihat pengajarannya ya disampaikan dengan jenaka ada lucunya ada mengharukannya ada kesetiaannya dengan ajaran gereja luar biasa ya ini hanya bisa dimungkinkan oleh karunia roh kudus ya luar biasa dan dia juga berdoa akhirnya seluruh kongregasinya itu berdoa mereka juga semua mendapatkan karunia roh kudus tetapi di dalam ini di dalam karunia ini mereka tetap bertumbuh di dalam sakramen dalam doa brevir dalam kesetiaannya terhadap devosi-devosi khas gereja katolik lainnya mereka juga tetap terus setia terhadap sakramen-sakramen ya termasuk devosi kerahiman ilahi devosi rosario dan sebagainya dan ini memang membuat pertumbuhan yang besar di dalam ordo waktu kami berkesempatan datang kesana mereka mempunyai problem di dalam biaranya karena mereka tidak punya cukup tempat untuk menampung banyak novisiat-novisiat ya yang baru yang ingin menjadi biarawati ataupun biarawan disana oke kemudian karunia yang lain karunia menafsirkan bahasa roh ini yang kelima nah karunia ini itu berhubungan dengan karunia sebelumnya ya yaitu berkata-kata dalam bahasa roh nah hanya berbeda dengan berdoa dalam bahasa antara seorang dengan Tuhan berkata-kata dalam bahasa roh ini tujukan kepada jemaat ya karena bisa ditafsirkan atau diartikan untuk disampaikan artinya kepada jemaat ini yang mungkin bisa diberikan contohnya adalah mungkin pada doa yang diadakan oleh para susten dan frater di Cikanire frater CSE ya susten-suster disana yang berdoa bersama penyembahan dalam bahasa roh dan kemudian ada tafsirannya juga bisa berupa nasehat peneguhan atau penyembuhan ya 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 jadi demikian itu sekilas tentang roh kudus dan karunia-karunianya yang mencakup dua hal yaitu sabta karunia dan karunia-karunia karismatik yang telah kita bahas pada hari ini ya sekilas ya nah tentang sabta karunia kita akan membahas satu persatu di tujuh hari nanti mendatang Allah begitu mengasihi kita semua sehingga ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu ia memberikan roh kudus dan karunia-karunianya untuk menguduskan kita ya dan memampukan kita untuk menjadi seperti Kristus ya sebab roh yang ada padanya diberikannya kepada kita ya semoga di hari-hari ini menjelang peta kosta Tuhan terus menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita untuk karunia yang luar biasa ini ya bukan untuk mengejar karunia-karunianya tapi lebih kepada supaya kita bisa semakin lebih dekat lagi mengalami kasih Tuhan itu sendiri sebab roh kudus adalah roh kasih ya dan membuat kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus nah memang diantara dua macam karunia itu walaupun keduanya penting tapi pada akhirnya sabta karunia itu adalah karunia yang lebih tinggi karena karunia ini yang dapat membawa kita ke surga nah karunia-karunia karismatik memang diperlukan bagi gereja namun jika ini tidak diparengi dengan sabta karunia maka karisma itu sendiri tidak dapat membawa seseorang ke surga sebab Yesus bersabda sabdanya begini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan bukankah kami bernubuah demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku disebutkan dalam Matius 7.21-23 nah tentu kita semua tidak ingin mendengar Kristus berkata demikian terhadap kita jangan sampai oleh karena itu kita mohon agar roh kudus menubuhkan sabta karunia yang telah diberikannya kepada kita sangat latisan supaya kita sungguh-sungguh dapat bertambah di dalam iman harap dan kasih dan semakin mengenal dan mengasihi Allah sehingga kelak kita pun akan mengenali dan Yesus akan mengenali dan menyambut kita sebagai miliknya sendiri dan kita bisa melihat teks ini digenapi dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaan namanya Efesus 1 ayat 14 bahas